Gini tanggapan Ayu Ting Ting soal dirinya dikucilkan. Pedang duta Ayu Ting Ting lebih memilih untuk hanya memiliki sedikit kawan yang setia daripada. Sebaliknya, mendingan saya punya teman dikit tapi semuanya setia daripada punya teman banyak tapi. Ujar Ayu Ting Ting diakhiri senyum saat ditemui di Cipur Traartpreneur, Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2017, malam. Sebelumnya, Ayu Ting Ting tengah bicara mengenai dirinya yang disebut-sebut dikucilkan oleh teman-teman. Yang berujar bahwa Ayu Ting Ting dikucilkan tak lain ialah sang ayah Abdul Rozak. Beberapa waktu lalu ketika dihubungi melalui telepon. Menanggapi itu, pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut bertutur bahwa dirinya tak merasa dikucilkan. Nggak ah, saya biasa aja, ucapnya. Lagi pula, Ayu Ting Ting tak mempermasalahkan jika ada teman yang mengabaikannya. Saya, mau ada yang menegur. Syukur, nggak ada yang menegur. Ya, udah. Jalani aja hidup masing-masing. Tutur janda beranak satu tersebut.